Polda Jateng melakukan panen raya 5 ton lebih ikan dan juga udang. Polda Jateng memanfaatkan 2.000 lebih hektare lahan produktif tidak terpakai di Kota Semarang. Program serupa akan digalakkan di sejumlah pesisir wilayah Polda Jateng dan hasilnya bisa dimanfaatkan untuk ketahanan pangan perikanan bagi warga. Di lahan seluas 7.200 meter persegi ini, sebanyak 5,4 ton ikan dan udang yang dibudidaya sejak bulan Maret lalu berhasil dipanen di tengah pandemi. Panen raya ini merupakan instruksi Presiden Joko Widodo dalam rangka Polri mendukung ekonomi nasional. Kapolda Jateng, Irjen Paul Ahmad Urfi menjelaskan budidaya ikan merupakan arahan dari Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz kepada jajaran dalam membantu masyarakat dalam ketahanan pangan di sektor pertenakan dan juga perikanan di tengah pandemi. Selanjutnya, Polda Jateng siap membantu memanfaatkan lahan untuk ketahanan pangan di kawasan posisir Jawa Tengah tentunya dengan kerjasama dengan pemerintah kota, provinsi dan juga instansi terkait. Setelah kita panen dari luas tanah 7.500 hampir 5,4 ton di mana penanaman ini benih dari Direkturat Polair dalam hal ini Polda Jawa Tengah yang hasil budidayanya dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Dan ini kita laksanakan terdiri dari udang, kemudian kerapu, lele, dan ikan nila. Terima kasih. Terima kasih.